Selamat datang kembali di channel youtube Arjuna Motor, dealer mobil bekas yang beralamat di Jalan Raya Jati Waringin, nomor 2 Pangkalan Jati Kalimalang, Jakarta Timur. Di sorum kami melayani jual dan beli mobil bekas maupun tukar tambah. Kami hanya melayani transaksi secara cash only, tidak menerima leasing ataupun kredit. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi langsung sorum kami atau anda bisa telepon langsung nomor kami yang ada di link deskripsi. Baiklah di video kali ini kita akan membahas mobil yang baru tersedia di sorum Arjuna Motor. Untuk mobil pertama ada mobil premium dari produk Mazda yaitu Mazda CX-9. 3.700 cc AWD Automatic tahun 2010 Untuk Nopol Ganjil daerah Jakarta Selatan pajak masih aktif sampai Februari 2024. Masih panjang, pajak per tahun sekitar 5 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang di mobil ini. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang. Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang 3 varis. Semua kelengkapan masih lengkap, area bagasi cukup luas dan jok bagian belakang masih bisa dibuka. Dan pintu bagasi udah poyot backdoor. Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang. Untuk jok masih asli bawaan, kondisi masih mulus dan rapi. Interior berwarna abu-abu. Dan di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk jok udah elektrik. Dan untuk transmisi automatik. Head unit masih asli bawaan. Audio bekerjasama dengan Bose Premium Audio. Kilometer udah jalan di angka Rp 110.000. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan juga udah ada sunroof. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseluruhan. Untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp 185.000.000 nego. Dan inilah dia Mazda CX-9 3700 cc tahun 2010. Untuk mobil selanjutnya ada SUV mewah dari produk Volvo. Yaitu Volvo XC60 2000 cc turbo tahun 2012 pemakaian 2013. Untuk nopel genap daerah Bekasi pajak Maret 2023. Untuk pajak per tahun sekitar Rp 8.000.000.000 per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat. Mobil ini masih berkapasitas untuk 5 orang penumpang 2 baris. Pintu belakang udah power back door. Dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang. Dan inilah kondisi dari bagasi bagian penumpang. Untuk jok masih asli bawaan. Interior berwarna krem berpadu coklat. Kondisi masih asli bawaan. Dan inilah kondisi dari interior kabin depan. Untuk transmisi automatic. Head unit udah monitor. Udah startup engine. Untuk kilometer udah jalan di angka Rp 122.000.000. Semua elektrikal masih berfungsi dengan baik dan normal. Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseluruhan. Untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp 235.000.000.000. Dan inilah dia Volvo XC60. 2000 cc turbo automatic tahun 2012. Dengan kondisi tinggal pakai dan no PR. Untuk mobil berikutnya ada mobil dari produk yang sama. Yaitu Volvo XC90. 3000 cc automatic tahun 2004. Untuk Nopel Genap daerah Jakarta Barat. Pajak Juni 2024. Sangat panjang. Pajak per tahun sekitar 3 jutaan per tahunnya. Untuk kondisi baik interior maupun eksterior. Masih mulus dan terawat. Dan semua masih full original. Dan inilah kondisi dari eksterior bagian belakang mobil ini. Secara desain mobil ini cukup ikonik Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang Mobil ini berkapasitas untuk 7 orang penumpang 3 varis Cocok bagi anda yang ingin mencari mobil untuk keluarga Dengan kenyamanan ekstra dan prestis Model bukaan pintu lipat Dan inilah kondisi dari interior kabin penumpang Untuk jok masih asli bawaan interior berwarna hitam bahan kulit Di bagian tengah ada pengaturan AC untuk penumpang bagian belakang Dan inilah kondisi dari interior kabin depan Untuk jok udah elektrik dan memory sheet Dan transmisi otomatik Head unit masih asli bawaan Kilometer baru jalan di angka Rp64.000 Cukup rendah untuk ukuran seusianya Semua elektrik masih berfungsi dengan baik dan normal Udah ada sandroof Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini secara keseluruhan Dan untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp149.000.000 Ini dia Nego dan inilah dia Volvo XC90 Tahun 2004 dengan kondisi tinggal pakai dan no PR Untuk mobil berikutnya ada mobil unik dari produk Mercedes-Benz yaitu Mercedes-Benz SLK 230 kompresor 2300 cc automatic tahun 2000 Untuk nopol aslinya plat DK Bali Pajak off 3 tahun Pajak per tahun sekitar Rp4.000.000 per tahunnya Untuk kondisi baik interior maupun eksterior masih mulus dan terawat dan semua masih full original Mobil ini aslinya berwarna hitam Dipasang Cutting sticker berwarna kuning Mobil ini cabriolet Dua pintu Atapnya masih bisa dibuka Dan inilah kondisi dari bagasi bagian belakang mobil ini Dan inilah kondisi dari Atap terbuka di mobil ini Cara membuka atap ada tombol di samping transmisi Tinggal ditahan tombolnya maka Atapnya akan terbuka Mobil ini berkapasitas untuk dua orang penumpang Dan mobil ini coupe dua pintu Kacanya udah frameless tanpa tulang Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini Untuk transmisi otomatik Head unit udah ganti ke android Untuk job masih mulus dan rapih Untuk kilometer mobil ini udah jalan di angka Rp70.000an Semua elektrik masih berfungsi dengan baik dan normal Dan inilah kondisi dari interior di dalam mobil ini Secara keseluruhan Dan inilah tombol untuk pembuka dari atap di mobil ini Untuk harga mobil ini kita buka di angka Rp325.000.000an Dan inilah dia Mercedes-Benz SLK230 Kompresor tahun 2000 Dengan kondisi tinggal pakai dan no PR Warna asli hitam Jadi tinggal dicopot untuk mengembalikan keasliannya Nah sekianlah video kita pada konten kali ini Mohon maaf kalau ada kesalahan Ataupun kekurangan dari informasi yang kami berikan Untuk informasi lebih lanjut Silahkan kunjungi langsung forum kami Atau Anda bisa telepon langsung nomor kami Yang ada di link deskripsi Terima kasih telah menonton dan mendukung terus channel ini Tunggu terus informasi terbaru Mengenai unit yang masih tersedia Ataupun yang baru masuk di forum kami Forum kami buka setiap hari Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam Banyak maaf Sekian dan terima kasih